Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel youtube Jadi ini hari ke 7 gue pake Royal Enfield Dan sudah 250 km Jadi gue kemarin dari Parung, dari Bogor, dari Puncak, dari Karawang Jadi di episode kali ini gue pengen cerita detail mengenai Motor ini Intro Mendengar kata Royal Enfield Mengingatkan kita pada sebuah kenangan Walaupun gue belum melahir di era kejayaan Royal Enfield Gue bisa merasakan bagaimana indahnya berkendara dengan Royal Enfield Dentuman kenal pot, karakter mesin, dan juga handling Mengingatkan gue pada era romantisme 1950-an Royal Enfield Royal Enfield adalah produsen motor pertama di dunia yang masih ada hingga sekarang Royal Enfield didirikan pada 1893 di Redditch, Inggris Dan pada era 1962 Royal Enfield memindahkan produksinya ke Chennai di India Oh Royal Enfield Begitu banyak kisah cinta seperti kisah di bawah ini Aku ingin kau menjadi busi bagi mesinku Menjadi ring bagi pistonku Menjadi pulser bagi spool magnetku Dan menjadi spion bagi stankku Itulah kurang lebih hubunganku dengan motor Royal Enfield ini Jadi mungkin bagi teman-teman yang berencana ingin membeli Royal Enfield Bisa memperhatikan beberapa tips dari gue Agar perjalanan kalian menjadi lebih enak Pertama banget Yang gue lakukan terhadap motor ini adalah Ganti ban Jadi bannya gue ganti pakai Sinko Depan ini ring 19 Lebarnya 4 Gue pakai ban ini supaya terlihat keker dan klasik Karena salurnya klasik Terus part berikutnya yang gue ganti adalah Yang gue tambahkan adalah engine guard Jadi engine guard ini Berfungsi untuk gaya Dan juga untuk supaya kalau jatuh lo gak terlalu ngerusak mesin Karena dia agak lebih lebar dibanding mesin Terus gue juga udah ganti stank Jadi stanknya agak sedikit lebih lebar Supaya ini agak sedikit mengurangi getaran Dan juga lebih enak dibawahnya Badan gak capek Panel depan semua masih standar Jadi kalau teman-teman lihat disini Panel cuma ada kilometer Motor sudah 7000 kilometer Terus cuma ada penanda untuk bensin Dan juga sistem injeksi Jadi gak ada indikator bensin Jadi karakter motor tuanya disini Dilihatin banget Jadi kalau dia udah nyala Artinya bensin lo harus beli Jadi kalau ini udah nyala Lo kurang lebih sekitar 2 literan lagi Oke Terus gue tambahin holder Supaya gue kalau jalan-jalan jauh Gue bisa lihat peta Mesin ini gak gue apa-apain Karena gue percaya Royal Enfield punya mesin yang sangat baik Jadi mesinnya ini gak harus dia apa-apain Juga udah enak ya Artinya dia bisa nyikat jalanan medan apapun Dan sejauh apapun Selama ada oli Ini motor bisa jalan Sama ada bensin maksudnya Terus kenal pot juga udah diganti Jadi kalau lihat teman-teman Kenal pot udah gue ganti Supaya suaranya agak sedikit bersuara gitu ya Karena motor ini terlalu pendiam Untuk ukuran 500 cc Mungkin nextnya gue akan pasangin saddle bag disini ya Supaya bisa naruh-naruh barang Dan secara estetika juga lebih baik Di belakang udah gue taruh tas Buat naruh kacamata Sarung tangan Segala macem Terima kasih Buat waktu teman-teman yang buang kuota untuk nonton Terima kasih buat teman-teman yang udah like Terima kasih teman-teman yang udah subscribe Tetap menjadi promotor yang baik Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas connor